Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada para sahabat dan pecinta channel KM97 Dimanapun Anda berada Bertemu kembali dengan saya, Samiti Yapan Dalam acara Inspirasi Bisnis Untuk tema kali ini, saya ingin menyampaikan inspirasi bisnis Pembibitan buah cengkeh Disini saya sudah berada di salah satu lokasi pembibitan buah cengkeh Tepatnya yaitu di Kampung Karanganyar, RT1 RW1 Desa Cibuntu, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Puakarta, Jawa Barat Setelah bersama saya, Narasumber Sekaligus pemilik langsung lokasi pembibitan buah cengkeh Yaitu dengan Bapak Haji Mahmud Tohir Para sahabat channel KM97 Telah bersama saya, ini Narasumber Sekaligus pemilik pembibitan cengkeh Cengkeh merupakan salah satu komoditas perkebunan Yang diandalkan dan diunggulkan di daerah Wanayasa Bisa diceritakan Bang Haji, dulu awal ceritanya Melakukan pembibitan cengkeh ini, gimana Pak? Cerita awalnya Alhamdulillah Saya kebetulan pada tahun 1977 Itu mendapatkan bibit cengkeh Yang satu meter itu cuma dua batang Pada waktu itu Belum ada, belum banyak di sekitar Sumurugul ini Belum banyak bibit cengkeh Kebetulan, saya membutuhkan bijinya Saya dikasih seribu batang, seribu biji Dari dinas perkebunan tersebut Terus saya dibibitkan Terus disebarkan kepada masyarakat yang ada di sini Alhamdulillah Sampai sekarang Cengkeh tersebut Alhamdulillah sudah berbuah puluhan tahun Dari 1977 sampai sekarang Alhamdulillah Dikenakan waktu jayanya cengkeh Saya juga ini punya mencapai 450 batang Waktu pas capanennya cengkeh tersebut Satu kali berbuah cengkeh Alhamdulillah saya bisa kebeli kerbau tiga waktu itu Walaupun di harga yang murah seperti tahun ini Harga cengkeh kering Dipada tahun ini Alhamdulillah mencapai 50 ribu Atau 50 sampai 56 ribu sekarang Per kilo ya Per kilonya kering Kalau basahnya sekitar 15 ribu atau 10 ribu Itu termasuk rugi Kalau perhitungan secara ekonomi Tidak ada rugi masalah dari perkebunan tersebut Dikenakan ini hasil tahunan tersebut Hasil tahunan rejeki yang diangkat oleh Allah SWT Kepada kita sekalian Ini cengkeh berbuah Syukuri walaupun murah harganya Ada yang beli juga termasuk Alhamdulillah Untuk pembibitan cengkeh itu sendiri Pak Hari ini ada permintaan gak dari sekup internal pulau kata sendiri Alhamdulillah untuk bibit cengkeh Alhamdulillah untuk bibit cengkeh dikenakan termasuk saya ini mempunyai PIT 10 batang Yang dibibitkan setiap tahunnya itu mencapai 100 ribu lebih Ini kebutuhan untuk wilayah Jawa Barat tersebut ini Alhamdulillah ada 60 ribu batang Kebutuhan untuk Jawa Barat Lebih dari itu yang ada di luar kebupaten Purwakarta ataupun Jawa Barat juga Alhamdulillah sangat membutuhkan bibit cengkeh tersebut Walaupun murah tapi Alhamdulillah untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan hidup di masa-masa yang akan datang dikenakan ini buah cengkeh ini termasuk buah tahunan Alhamdulillah syukuri walaupun murah insyaallah berkah Itu saja Iya, iya, iya Mang Haji Mahfud dalam pengelolaan pembibitan cengkeh ini Berarti selain yang dijual bibit cengkeh Apalagi itu Pak? Apakah ada buah dari cengkeh itu sendiri? Kebetulan untuk bibit ini sekitar kebupaten Purwakarta Alhamdulillah ada kebutuhan bibit Ini kebutuhan yang dibutuhkan pada tahun ini mencapai 60 ribu lebih Bibit saja ya? Bibitnya Apalagi kembang atau buahnya cengkeh ini tersebut Ini walaupun murah tadi dikatakan murah Ini sangat dibutuhkan terutama dari pabrik-pabrik rokok Termasuk rokok keretek dari kudus maupun dari sampurna Kebetulan saya sebagai aksi juga asosiasi petani cengkeh sejawa barat Termasuk ke pengurusan tingkat jawa barat juga saya Ini mohon kepada para konsumen yang punya uang atau yang invest masalah cengkeh Ini siap untuk diwanayasa menjual apalagi ada harga yang lebih tinggi dari harga walaupun sekarang Jadi para sahabat ternyata di kecamatan Wanayasa ini Atau enggak kabupaten Purwakarta ini Termasuk salah satu supplier cengkeh ke pabrik-pabrik rokok terbesar di Indonesia Purwakarta ini termasuk menyumbang devisa kepada negara dari segi cengkeh ini Terus untuk selama ini penjualan khusus selain pabrik itu di mana saja Pak? Ini kebetulan dikarenakan ini ada penyulingan di Wanayasa ini Ada penyulingan cengkeh Itu ada juga si pembeli atau pengumpul yang ada di kecamatan Wanayasa ini Mengumpulkan dari masyarakat atau dari desa-desa yang menjual ke sana Itu si pembeli waktu sekarang ini cuma Rp56.000 Kalau ada yang lebih dari itu untuk memperjuangkan harga yang ada di kecamatan Wanayasa ini Dikarenakan ini bulannya atau tahunnya tahun paneraya cengkeh yang ada di kecamatan Wanayasa tersebut Oke oke Untuk harga jualnya gimana Pak? Per kilo atau gimana? Antara mungkin ada cengkeh basah sama cengkeh kering ya Itu perhitungannya gimana itu? Oh ada cengkeh basah Ini bisa yang di Wanayasa menerima untuk basahnya Rp15.000 Rp15.000 Untuk keringnya itu yang patah jarum Yang patah jarum ini termasuk ada testernya juga itu Rp56.000 Rp56.000 Jadi para sahabat Dari penjualan cengkeh itu sendiri ada klasifikasinya tersendiri Itu cengkeh basah sama cengkeh kering ya Pak Aji Pun harganya berbeda antara yang cengkeh basah dengan cengkeh kering Terus contoh Mang Aji ada enggak sih tip-tip sukses Supaya nanti bisa ditiru atau enggak mungkin Bisa menginspirasi kepada para sahabat KM 97 ya Yang mungkin selama ini dilakukan oleh Mang Aji bersama tim di perkebunan sana Untuk menciptakan atau membentuk cengkeh yang emang benar-benar cengkeh super Atau ada tip-tip khusus enggak Pak? Memang itu ada teori itu dikarenakan cengkeh ini bermacam-macam paritas Oh paritas Ini anak paritas sansibar dan paritas psikotok Ini yang lebih bagus paritas yang ada di Kecamatan Onas ini Sansibar Tifobima Itu yang kebetulan yang diperbanyak oleh saya ini Yang termasuk PET-nya cengkeh yang itu Jadi di dalam 4 tahun Menjelang 5 tahun Ini Alhamdulillah sudah berbuah Untuk kebutuhan dikenakan Alhamdulillah Saya juga bisa nyekolahkan anak Bisa bikin rumah Itu Alhamdulillah berkat dari tanaman-tanaman cengkeh Hasil perkebunan hasil dari kebun saya sendiri Itu aja Jadi para sahabat ternyata cengkeh ini Mampu ya Mendongkrak perekonomian Maupun mengangkat perekonomian dari warga masyarakat sekitar Yang mereka mempunyai cengkeh tersebut Sehingga Mereka bisa sukses dari hasil perkebunan cengkeh itu Oke itu Pak Para sahabat Barangkali ingin penasaran Apakah Mbak Gaji ini punya sistem kerjasama Dengan para sahabat mungkin Ada gak sih Mbak Gaji ke depannya Atau ada peluang khusus gak untuk kerjasama dengan orang-orang di luar sana Saya siap untuk membantu kebutuhan bibit cengkeh Ini dikarenakan melimpahnya bibit cengkeh yang ada di Kecamatan Wanayasa ini Saya siap untuk menyuplai bibit yang ada di Kecamatan saya atau di pembebitan saya Dengan sekitar harga itu masalah harga bisa negok Tanamlah dari awal untuk masa depan Tanaman cengkeh ini menjanjikan untuk para petani cengkeh yang ada Dimana aja insya Allah akan menghasilkan pada tahun-tahun yang akan datang Itu aja Jadi bisa dikatakan bahwa cengkeh ini mempunyai peluang tinggi Pak ya Peluang tinggi untuk bisnis Merupakan salah satu peluang bisnis yang bisa dimulai dari para pemula Untuk cengkeh itu sendiri dari biji sampai panen kira-kira butuh berapa lama Pak? Itu 4 tahun 4 tahun ya Memerlukan perawatan khusus gak itu? Itu perawatan khusus kalau udah ditanam Itu kalau lagi kemarau bisa pakai tabung tetes Atau bekas-bekas bisa dimanfaatkan tabung tetes ini termasuk di dalam air Air yang dimasukkan ke aqua Aqua bekas ditetes pakai jarum sedikit bawahnya itu insya Allah bagus untuk tanaman-tanaman cengkeh Itu aja Baik para sahabat channel KN97 Bagi Anda yang mempunyai minat tinggi dan bakat di bidang perkebunan terutama cengkeh Ini Anda bisa mengembangkan bakat tersebut Melalui belajar bagaimana suksesnya membuat cengkeh tersebut bervariitas unggul Nanti bisa menghubungin dengan Pak Haji Mahmud Dengan melalui nomor handphone yang nanti kita cantumkan Langsung bisa menghubungin beliau Demikian sedikit wawancara saya Tentang pembibitan cengkeh bersama narasumber langsung Yaitu Pak Mahmud Tohir Yang beralamatkan di Kampung Karanganyar RT1 RW1 Desa Cibuntu Kecamatan Wananyasa Kabupaten Kuwakarta Di Jawa Barat Demikian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih